Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pesawahan yang hadir ke Lampung ini didominasi menuju kepada Kabupaten Pesawaran. Juga di bidang yang lain potensi-potensi perkebunan, di mana Pesawaran sudah cukup tahu juga mungkin sebagai penunjang komoditi kakao terbesar di Sumatera hari ini, selain Sumatera Barat ya, ini merupakan juga potensi perkebunan yang luar biasa. Pesawahan kami juga menghasilkan gabah kering dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dan khususnya wilayah Sumatera dan juga sebagian Pulau Jawa. Serta juga potensi-potensi yang lainnya, adat budaya kami juga khasanahnya sangat banyak. Sudah itu juga dari sejarah juga Pesawaran merupakan daerah transmigrasi pertama di dunia 1905, masih pada saat zaman kolonial ya, sehingga banyak potensi-potensi yang, dan letaknya yang tadi saya bilang, dekat dengan Kota Bandar Lampung merupakan, akhirnya menobatkan pesawaran sebagai daerah penyangga Ibu Kota Bandar Lampung. Dan ini Bang, Pak Bupati, pada saat Pak Bupati memimpin pesawaran ini, program kerja yang sudah akan dan tengah dilaksanakan itu apa saja yang diuntungkan? Yang pasti, kita tidak akan lari dari RPJM, tidak akan lari dari visi-misi kita, tidak akan jauh dari situ. Di mana, di dalam misi saya bersama eriawan, memimpin pesawaran itu, yang menjadi objek pembangunan kami adalah desa. Ya hari ini alhamdulillah pesawaran, perkembangan desa-desa di Kabupaten Pesawaran, sudah menunjukkan hasil yang positif. Dan juga dari sisi indeks IPM kami, PDRB kami, dan juga atara perekonomian kami, alhamdulillah beranjak naik. Dan angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran mulai berkurang. Walaupun masih saya rasa cukup tinggi, masih di angka 14, sekian. Bergerak-geraknya? Ya, tapi dari awal saya menjabat bersama Pak Eriawan, itu sekitar 16,9 persen menduduk miskinnya. Yang kami upaya, 8 visi yang kami terapkan, mulai dari tatanan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang bersih terpercaya melayani, terus sampai dengan penggalian potensi sumber daya manusia, membawa infrastruktur yang mantap, berkualitas, dan juga mewujudkan kesehatan yang murah dan berkualitas, pendidikan juga sama, pendidikan yang bermartabat dan berkualitas, dan juga yang pasti terakhir adalah bagaimana kita membangun desa, agar desa-desa di Kabupaten Pesawaran ini menjadi desa yang tangguh dan mandiri, sehingga multiple efek kepada masyarakatnya bisa mengangkat ekonomi rumah tangga masyarakat, bisa lebih sejahtera dari sebelumnya. Dan ke depannya tentunya tidak ada habis PR untuk kita bekerja, karena permasalahan pun semakin dinamis dengan tangga masyarakat, mulai dari permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan kondisi politik, permasalahan lapangan kerja, dan lain-lain, ini menjadi PR yang harus kami selesaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ke depannya mau apa, masih banyak tugas-tugas kami, ke depannya seperti tadi, menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Pesawaran, lalu memastikan tingkat kesehatan, dan juga tingkat pendidikan di Kabupaten Pesawaran bisa lebih baik daripada hari ini, dan juga memastikan ketersediaan infrastruktur yang mantap dan berkualitas tadi. Dan juga karena tadi ini daerah kita banyak potensi, karena harus membuat zona-zona kawasan-kawasan itu harus hidup. Makanya kami ke depan sudah membuat master plan terkait kawasan industri, kawasan perkebunan dan perdagangan jasa umum, kawasan ekonomi khusus pariwisata, kawasan ekopark, dan juga kawasan-kawasan pedesaan yang mempunyai destinasi unggulan. Maka kita mengimplementasi program yang saya implementasikan kepedesaan, yaitu ke depannya semua desa harus mempunyai destinasi unggulan. One village, one destination. Sebelum digaungkan oleh pemerintah melalui pemerintah pariwisata, Pesawaran sudah lebih dulu mencanangkan one village, one destination melalui peraturan bupati. Sebelum berlanjut kepada Pak Bupati, saya mau beralih ke Bang Renital. Bang, bagaimana dari pemerintah provinsi sendiri melihat perkembangan semua aspek yang ada di Kabupaten Pesawaran sebagai Kabupaten Pemekaran, tapi usianya sudah 12 tahun, apa yang bisa disampaikan? Setelah memisah rumah dikatan ya, beberapa tahun ini, saya kembali kemajuan-kemajuan. Ini yang disampaikan oleh Pak Bupati, yang menonjolkan pada saatannya, kemudian kebunnya, taninya, tadi, gue cari-cari juga masalah, tadi kita juga sempat juga ikut menikmati, kan? Iya, iya. Loklat, ya? Iya, hasilnya. Nah, tadi, Makau, dan sebagian. Banyak lagi itu namanya, apa hasil, di industri kelayatan, kan? Jadi, cukup signifikan, gitu? Kekembangan dari Pak Bupati? Cukup signifikan, kemudian, kita lihat infrastrukturnya sudah mulai masuk, ya? Lalu, langsung. Sehingga, dani petani itu bisa, apa, bisa, jadi, meluasa, gitu. Aksesnya. Iya. Bagi hasil kelayatan. Iya. Kemudian, apa, hikuman pemerintah petisi, juga, ada, apalagi keperangan, ya, cukup, cukup dikanya. Bagi, bagaimana, ...wisata, infrastruktur, apalagi di bidang pertanian, karena Gubernur sekarang ini sedang concern untuk membenahi bidang pertanian ini, karena salah satu unggulan daripada program beliang pertanian. Jadi, saya kira harus sedikit dengan Pak Bupati tadi ya, Pak Bupati juga ingin kewisataan maju, tapi juga Pak Bupati juga ingin kewisataan, karena awal wisata itu kan tidak hanya diinginkan oleh pesawat saja, dan juga protisi rakyat juga begitu. Dengan mereka itu, protisi mendorong, mendorong bagaimana supaya peningkatan wisatanya lebih baik lagi, karena itu kita akan hukum, kita akan hukum, supaya Pak Bupati lebih wilayahnya lebih baik lagi, masyarakatnya lebih sejahtera, Saya kira itu konten tersebut. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kita jeda dulu, Pak Bisa, kita akan lanjutkan kembali bincang kita di sesi kedua, masih banyak sekali hal lain yang ingin kita gali tentang segala sesuatu terkait dengan Kabupaten Persawaran di usia ke-12 tahun. Kami akan kembali setiap lagi. Ya, Pak Bisa, kita lanjutkan kembali masih dalam dialog Halo Lampu dari Senda hari ini terkait dengan usia Kabupaten Persawaran yang sudah 12 tahun. Tadi disampaikan di sesi pertama, bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Persawaran yang akan terus dikembangkan. Tapi saya juga ingin fokus nih, kalau kita bicara tentang wisata, orang pasti larinya pesawaran gitu ya. Ada satu tempat wisata yang memang lagi booming sekali saat ini, kita sebut saja Tegalmas, itu dimana-mana, orang sebut, oh ini orang sanya dimana? Oh di pesawaran, kita sebut lagi nama pesawaran. Akhirnya sudah jadi cukup, cukup semomenal. Nah, untuk potensi wisata sendiri ini Pak Bupati, targetnya apa nih kedepannya ini? Ya, jadi kita pisahkan dulu, sektor pariwisata ini ada yang memang wisata komersial dan juga ada ekoturism. Maksudnya basic tourismnya, jadi community based tourism ini adalah wisata yang memang melibatkan langsung masyarakat. Ada wisata yang memang pure milik pihak swasta. Sedangkan saya fokusnya kepada community based tourism. Di mana masyarakat yang memang menjalankan industri wisata tersebut. Mulai dari penerimaan wisatawan, pelayanan wisatawan, fasilitas yang disediakan kepada wisatawan, sampai dengan kepulangan wisatawan. Contohnya Pulau Pahawang hari ini. Memang di sana ada lah banyak homestay dan lain. Kalau swasta saya rasa sangat mudah mengembangkan wisata di pesawaran apabila memiliki dukungan finansial yang bagus. Tapi yang menjadi konsentrasi saya adalah menumbuhkan community based tourism. Turism wisata yang memang berbasis ke masyarakatan. Jadi bisa dinilai wisata ini wisata murah, tapi juga bisa memuaskan kepada para wisatawan yang ada. Jadi community based tourism yang sedang saya galakan. Banyak sekali tempat-tempat yang lain. Bukan hanya pulau, bukan hanya bahari saya bilang. Kita punya air terjun. Ada 19 air terjun. Kita punya kerajinan yang bisa jadikan wisata ekonomi kreatif yaitu Kampung Tapis. Kita punya wisata sejarah yaitu tadi tempat desa Baglen. Kita punya wisata budaya. Baru-baru itu juga ada peresunian? Desa wisata juga? Desa wisata baru-baru ini ada di Sungai Langka. Itu adalah wisata sejarah dan juga wisata ekonomi kerakyatan juga di sana. Karena di sana banyak produk-produk ekrap yang memang dibuat oleh KWT dan juga masyarakat setempat. Nah itu yang saya sebut community based tourism. Jadi memang berbasis kerakyatan. Dampaknya langsung. Jadi hand to hand-nya kepada masyarakat. Itu yang sedang saya fokuskan di. Kalau kebetulan dari Kuroblan Profim ini adalah Hanibah. Dia adalah tokoh olahraga nih Pak Bupati. Nah kalau untuk sektor kepemudaan dan olahraga sendiri bagaimana di Kabupaten Persawaran? Ya Kabupaten Persawaran memang kalau bicara fasilitas. Olahraga ini tidak terlepas dari fasilitas. Dukungan finansial yang baik, pembinaan yang bagus. Tapi tanpa fasilitas juga tidak bisa. Dimana mereka untuk eksibisi, untuk eksersis hari-hari. Maka daripada itu karena tadi kita masih dekat Bandar Lampung. Membanyak masih menumpang di Bandar Lampung untuk fasilitas. Maka memang saya punya cita-cita bagaimana membuat one stop sport di Kabupaten Persawaran ini. Seperti stadion, ada indoor, ada outdoor, gelanggang olahraga, ada kolam berenang. Dan juga ada fasilitas olahraga yang lain. Nah jadi kalau olahraga air saya rasa sih gampang ya di sini ya. Gampang sekali. Ada ayung, kano, renang mungkin gampang. Tapi yang lain yang membutuhkan fasilitas seperti bola kaki, basket dan lain-lain. Gimnastik dan lain-lain itu perlu fasilitas. Makanya kami juga ingin menaikkan terus. Kami menggali, mencari uang. Itu pendapatan sederah kita naikkan terus. Kita cari, gali terus. Apabila cukup nanti kami akan membuat fasilitas. Nah dan juga itu bicara olahraga. Kepemudaan kami pun punya program-program bagaimana pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Persawaran Bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Karena kita lihat sekarang banyak startup-startup yang memang masih muda ya. Ini yang ingin saya kembangkan di Persawaran. Bagaimana anak muda bisa langsung terlibat praktis di dalam bisnis yang sekarang ini sudah canggih ya. Melalui online saja e-commerce sudah bisa. Sudah milenial sekarang. Sudah milenial sekarang. Oke. Sedikit Pak pendapatnya tentang olahraga di Kabupaten Persawaran. Persawaran itu kan usia-nya sudah 21 tahun. Adilannya kalau anak sekarang ini masih remaja ya. ABG ya. ABG ya. Jadi kalau dia remaja itu pasti lebih energi banget. Semangat-semangat ya. Dan syukur Alhamdulillah. Persawaran ini punya bupati yang masih muda juga. Iya betul. Jadi bisa nyimbangi kan. Semangatnya betul. Bisa nyimbangi semangatnya si remaja tadi kan. Dan saya lihat prestasinya bagus. Waktu kerapon ke MAA. Waktu korpor. Kurutan dua. Kurutan dua. Kurutan dua. Ya urutan dua. Artinya kan bagus kan. Bagus kan. Potensi olahraganya luar biasa ya. Hanya mungkin tinggal Pak Bupati. Apa. Memkualitaskan olahraga-olahraga potensial kan. Ya. Cabang-cambang potensial. Olahraga potensial itulah. Jangan dibina untuk prestasi. Ya. Karena potensi ini kan. Atlet-atletnya kan dari Pembangunan Kota. Jadi kalau saya lihat. Pesawaran ini sebagai apa. Dekat dengan Bandar Lampung ya. Sangat di Bandar Lampung. Ya sangat potensi sekali. Untuk men-support atlet-atletnya. Ya. Tadi sudah disampaikan masalah-salahan pelasarana ya. Memang itu. Sangat dihitung. Apa. Pelu apa. Dukungan ya. Tapi saya kira kan. Karena pelan-pelan sekiranya kan. Jangan sampai macet dengan cara itu juga. Ya. Tapi bagaimana. Supaya membuat juga. Kita di. Sekala prioritas olahraga itu. Mana kira-kira yang bisa. Apa. Cepat gitu ya. Untuk. Apa. Berprestasi dan. Mengangkat nama. Pesawaran. Baik. Baik. Kalau bukati ini. Cepat olahraga apa yang menjadi unggulan. Sampai saat ini. Ya kalau. Pesawaran. Yang kita tahu. Renangnya. Oke. Kemarin. Mendapat banyak mendali. Dari. Panja Tebing. Oke. Karena kita banyak gunung ya. Dan juga dari. Bola basket. Basket. Sup juga. Sudah itu. Bela Diri. Pencak Silat. Dan juga. Karate. Baik. Oke. Kita jadah sekali lagi. Ya pemirsa. Masih ada satu setunya lagi yang tersisa. Kita akan sampaikan lagi. Kepada anda. Apa saja yang belum disampaikan oleh. Bapak Bupati. Tentang Bupati. Jangan. Mana-mana. Kami akan sabar. Sesaat lagi. Ya Pak Bupati. Kalau kita. Satu persatu. Kita sampaikan. Mungkin panjang sekali waktunya. Mungkin bisa dirangkum. Eee. Semua potensi. Dari. SKPD. SKPD. Yang ada di. Kepadaan Pesawaran ini. Apa yang ingin Pak Bupati sampaikan. Terkait dengan program kerja. Keunggulan. Dan pencapaian hingga saat ini. Silahkan. Saya. Bicara. Pembangunan Pesawaran ini. Tidak lepas daripada kerja tip. Oke. Ya. Gak bisa karena. Ide saya sendiri. Atau ide Pak Wakil. Ataupun dari sebagian. OPD saja. Saya tidak memperlakukan. OPD itu. Oh ada OPD prioritas. Ada OPD yang. Eee. Hanya pelengkap. Tidak. Semuanya. Saya ajak. Sama. Jadi jangan merasa. Saya. Oh saya yang paling berjasa. Di dalam suatu. Perhasilan program. Itu yang saya tanamkan. Di OPD. Karena tadi. Bangun Pesawaran. Dengan kerja tim. Pasti akan lebih cepat. Keberhasilan yang kita raih. Daripada kita. Kerja. Sesuai individualistik ya. Maka daripada itu. Dengan potensi alam. Potensi sumber daya manusia. Dan juga dengan. Eee. Eee. Masyarakat yang begitu. Eee. Heterogen di Pesawaran. Ini bisa merupakan sebuah. Eee. Apa. Bisa sebuah. Hmm. Kelebihan dari kita. Untuk bisa mempercepat. Akselerasi pembangunan. Berdasarkan. Potensi. Yang ada di Kabupaten Pesawaran. Maka goal kedepan. Bagaimana semua OPD. Saya targetkan. Mempunyai. Target-target indikator. Yang tepat. Di dalam menjalankan. Organisasi perangkat daerah. Yang masing-masing. Ya. Tidak hanya misal pariwisata. Diurus oleh Dinas Pariwisata. Tidak. Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Bisa 10 OPD. Mengeroyok. Dinas Pariwisata. Satu-satu. Desinasi wisata. Jadi. Hal-hal seperti itulah. Dan yang pasti. Intinya adalah. Bagaimana kedepan. Itu tadi. Dengan adanya. Kerja Timur. Bisa. Eee. Mengembangkan. Pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Yang pasti. Yang kedepannya. Tujuan kita adalah. Bagaimana. 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 Bisa menggali potensi sumber daya. Alam. Yang optimal. Yang berbasis karipan lokal tentunya. Dan yang terakhir adalah. Bagaimana. Ekonomi rumah tangga ini bisa. Tumbuh terus. Jadi. Kalau masyarakat kerja semua. Kan pemerintah gak pusing. Betul. Ya. Untuk memikirkan. Angka kemiskinan. Memikirkan. Bagaimana. Sejahteraan dan lain-lain. Karena semua sudah punya. Jelas pendapatannya. Masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Itu. Lapan pekerjaan harus kita buka. Sebesar-besarnya. Seluas. Ya. Ya. Mirsa. Dan seluruh masyarakat. Kabupaten Pesawaran. Khususnya umumnya Provinsi Lampung. Saya atas nama. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Berterima kasih. Selama ini. Kepada Pak Gubernur. Provinsi Lampung. Pemerintah Pusat. Melalui Bapak Presiden. Dan dukungan daripada segenap masyarakat. Sehingga Pesawaran hari ini. Genap berusia 12 tahun. Dimana umur 12 tahun. Yang dikatakan tadi. Masih banyak pemenat-pemenahan. Mencari jati diri. Lalu juga. Harus bisa berlari. Mengejar ketertinggalan. Dari daerah-daerah yang maju sebelumnya. Dan yang pasti semua itu. Tidak akan berhasil. Tanpa dukungan. Daripada seluruh elemen masyarakat. Yang dari Kabupaten Pesawaran. Maka daripada itu. Saya mengajar. Khususnya masyarakat bumi. Andan Jejama. Mari kita kerja bersama. Kerja cepat. Kerja ekstra. Untuk menciptakan kesejahteraan. Di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Bang Hanibal dan pemirsa. Sekali lagi. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Yang ke-12 tahun. Untuk Kabupaten Pesawaran. Sukses lalu untuk Pak Bupati. Dan maju terus Kabupaten Pesawaran. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode yang lain. Dengan tema yang berbeda. Saya Mofi Balga Mwajuli. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.